Hari ini gue nggak menyangka kalau brand yang menyerang AOC adalah MSI. MAG 301 CR2. MSI sebenarnya di awal nggak pengen gue review produk ini. Karena produk ini tuh nggak termasuk hero produknya mereka. Yang intinya ini bukan produk yang sebenarnya mereka mau promosiin. Tapi mungkin karena hal itu juga, harga monitor di sebelah gue ini cukup sehat dari MSI. Soalnya banyak tuh ya, tipe lain agak ngelawak tegakannya kalau gue liat. Dan karena MSI nggak mau dan gue tetap kekeh, ya akhirnya gue ngomong. Lu yakin lu nggak mau di review? Ini kemarin AOC di segmen yang ini yang sama nih. Gue review banyak banget lu yang nanyain. AOC adek? Tipe apaan bro? Tingkat cerita, monitornya mau juga akhirnya di review. Ya kayaknya gaya adodomba brand harus dilakukan. Segmen ini menarik untuk di review karena ternyata segmen ini banyak dicari oleh para antusias game balapan. Kelihatan jelas banget dari komen kalian tuh banyak yang nanyain kapan AOC 30 inch resmi di Indonesia. Ya banyaknya bukan yang banyak-banyak banget gitu sih. Karena di Indonesia ya gamenya di nominasi si beng-beng ini. Tapi gue yakin pasti ada pasarnya. Karena seperti gue bilang sebelumnya di video AOC, untuk nge-push 1080p di 200Hz akan terhitung ringan. Dan tentunya ketika lu bisa capai 200fps di sini, balapan akan sangat-sangat terasa smooth. Spek MSI ini tentunya masuk ke segmen yang sama dengan AOC kemarin. 30 inch 200Hz WFHD resolution model tahun 2020. Modelnya cukup lama ya sebenarnya. Udah sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Karena sekarang udah mau 2022. Menariknya ternyata panel biddemnya ngalahin AOC. MSI udah 8 bits plus FRC dan ternyata MSI sendiri udah refresh ke tipe 2021-nya yang nggak masuk ke Indonesia. MAG 301 CR3. Anehnya itu kenapa di upgrade stand-nya jadi kotak gitu. Entah apa alasannya untuk hemat space di meja kali ya. Menariknya, di tipe ini nih, karena ini brand MSI, jelas build quality-nya jauh di atas AOC. Stand-nya full metal, dicat silver, dan dibikin desain monitor itu agak terbang dari meja. Punya kesan keren tersendiri. Kakinya tebel banget, punya desain lingkaran yang mantep pas dipegang. Dan karena keduanya bagus, head adjustment dan build-nya jadi sangat mulus dimainin. Nggak berhenti di sana, swivel ada di sini, dan sangat-sangat mulus. Dan ternyata, ini monitor curve yang kasih kita vertikal dua arah. Entah apa alasannya MSI kasih fitur ini, karena secara stand-nya itu kan nggak tinggi-tinggi banget. Pas tuh vertikalin monitor ultra-watt, yaudah pasti mentok meja punya. Tapi kualitasnya mulus banget untuk dimainin. Belum lagi ada RGB light di bagian belakang, yang mempermanis keseluruhan monitornya. Plus pengaturan OSD-nya udah joystick, yang jelas ini lebih enak dimainin dibanding tombol yang dikasihnya sama AOC. Portnya udah ngadep ke bawah, dan tentunya ini enak banget ketika lu mau pakein bracket ke monitor ini. Dan menariknya, dia udah kasih kita USB-C 15W. Yang pastinya ini value yang sangat bagus ketika lu punya Macbook M1. Konekin ke monitor cukup dengan satu kabel, dan 15W itu udah sangat cukup dengan chip M1. Itu amazing laptop. Sayangnya di sini MSI mau potong kos harga monitornya dengan nggak kasih kita kabel Thunderbolt. Cuma dikasih HDMI, DisplayPort, adapter, dan kabel power, dan kabel USB-B untuk USB hub, dan lainnya tentunya kita simpiri. MSI di sini sih paling niat ya, sampai kasih cerita buku. Lemparnya jadi lebih pakem sih. Untuk motion blurnya, karena ini panel VA, tentunya nggak bagus-bagus banget. Selain cukup buram UFO-nya, walaupun di 200fps, black ghosting-nya juga sangat panjang di belakang UFO-nya. Sangat nggak gua saranin untuk kompetitif game. MSI ada bikin preset untuk maksa response time monitor-nya lebih clear lagi dengan fitur anti motion blur yang memang ada efeknya itu ngebuat UFO-nya berubah jauh lebih clear. Tapi tetap ghosting di belakang UFO masih sangat banyak, dan hitam itu terpanjang banget. Belum lagi monitornya mengorbanin banyak banget brightness untuk ngelakuin hal ini. Jadi nggak worth it dipake sih. Hal ini nggak terlalu jadi kendala ketika lu main game AAA atau game balapan. Masih oke sebenernya. Panel-nya sendiri punya kualitasnya bagus. 99% sRGB, P3-nya bisa sampai 94%, jadi tentu Rek 2020-nya cukup tinggi di 69%. Tentunya ini udah masuk ke kelas white gamut monitor dan MSI bisa cover warna coverage 2% lebih banyak dibanding AOC di segmen yang sama. Sayang ya, panel-nya nggak terlalu di treatment dengan baik sama AOC karena warna birunya kelebihan banget. Padahal gamma-nya sangat baik di 2,2. Jadi delta E-nya di angka 8. Walaupun begitu, hasilnya MSI ini tetap bisa ngalahin AOC secara treatment panel. Saturasi warna sRGB nggak bagus gimana di monitor white gamut kayak gini. Sangat oversaturated karena MSI nggak limit warnanya keluar pas show content sRGB. Kelihatan banget warna biru, magenta, dan red hasilnya sangat off target. Hasilnya ya akurasi warna sRGB yang nggak bagus-bagus banget di angka 12. Kelihatan ya, monitor ini fokus malah ke warna P3-nya karena saturasi P3-nya baik di angka 8. Nggak terlalu oversaturated. Dan akurasi warna P3-nya juga oke di angka 8. Ketika kita bandingin dengan yang lain, di palet sRGB tetap MSI bisa kalahin sedikit AOC. Sedangkan di palet P3-nya ini MSI bisa kalahin AOC cukup jauh. Nice job, bro. Sayangnya di MSI ini sangat minim pengaturan di OSD-nya. Nggak ada settingan untuk nge-limit P3-nya yang keluar, yang luas itu. Jadi langsung aja gue kalibrasi manual, targetnya ke 200 nits. Kalian bisa pakai settingan ini. Akurasi putih bisa lebih rapi dengan CCTV ke 6.800 dan Delta-E turun lebih akurat ke angka 6. Sayangnya gamma-nya jadi agak kurang di 2.1. Akurasi warna sRGB tetap nggak terlalu menarik. Jadi ya kita bisa simpulin memang ini bukan monitor yang dirancang untuk kerja di palet sRGB. Beda dengan palet P3-nya justru saturasi warna bisa lebih akurat dan akurasi warnanya jadi lebih baik sedikit. Dan berikutnya gue coba kalibrasi dengan di sisi profile, akurasi putih memang bisa langsung sempurna. Di sisi T yang langsung ke 6.800. Putihnya sangat baik. Gamma tetap nggak bisa perfect banget ke 2.2. Di palet sRGB tetap nggak bisa dimenerin. Saturasi warna dan akurasi warnanya tetap nggak menarik untuk dilihat. Beda ketika kita lihat palet P3-nya. Saturasi warna jadi lebih akurat dan paling jelas kelihatan di akurasi warna P3-nya jadi sangat akurat di angka 4. Panelnya MSI ini bisa lo andelin asal lo kerja di space display P3. Karena kualitas sRGB-nya nggak terlalu akurat dan over saturated. Sayangnya dengan segalanya yang gue tes bagus itu MSI ini struggle untuk keluarin kontras terbaik panel V karena kita cuma bisa dapetin 1934-1. Strugglenya sama sih kayak AOC yang kualitasnya di bawah MSI ini. Dan brightness-nya juga kacau di MSI ini karena panelnya kurang ditreatment dengan baik di warna birunya. Jadi setelah dikalibrasi brightness cuma dapetin 200 nits lebih dikit. Dan ini jelas terbantai dibanding AOC yang kasih kita brightness hampir 400 nits. Menariknya memang MSI ini kasih kita value tersendiri yang sebenarnya kalau lo mau hitung-hitung ya jauh di atas yang dikasih AOC dengan harganya cuma 5 juta pas dan garansi 3 tahun full dari MSI Indonesia. AOC belum gua tahu resminya berapa tapi di China di harga 4 juta pas. Dengan beda 1 juta value yang dikasih MSI ini sangat menarik. Dia kasih lo USB-C yang memang biasanya di kelas monitor mid sampai high perbedaan monitor USB-C dan non-USB-C memang sekitar 1 juta. Dikasih kita build quality yang lebih baik dari AOC dan ada RGB light di bagian belakang dan dari hasil pengetesan juga panelnya lebih akurat dari AOC. Tapi memang lo mesti perhatiin brightness-nya rendah. Nice job MSI. Walaupun lo nggak lihat ini sebagai produk yang mesti lo fokusin tapi tetap ini punya pasar niche-nya sendiri. Tentunya orang-orang yang mau main game balapan dan nggak harus punya GPU monster. Karena untuk push 1080p di 200Hz nggak terlalu gimana sulit dibanding 1440p ultra wide. Dan ini jadi jawaban satu-satunya buat pasar game balapan di pasar. Karena segmen ini sementara nggak ada brand lain yang punya. Satu-satunya MSI loh. Ya AOC nanti. Itu gue nggak tau sih apa. Di sisi lainnya ada dilema ketika lo mau keluarin 5 juta di segmen ini. Dilemanya muncul karena ada Xiaomi 34 inch yang non-resmi di Indonesia cuma beda 800 ribu dari MSI ini. 800 ribu gue bisa bilang itu angka yang sangat murah. Kecil dan murah. Karena lo dikasih sama Xiaomi kualitas yang udah beda kelas, beda kasta, beda dunia dengan MSI di sini. Yaitu WQHD 144Hz. Itu spek yang gila banget men. Dan sangat worth it di harga segitu. Hal berikutnya adalah di China sana harga sudah sentuh di 4,5 juta untuk ultrawide 34 inch itu. Tahun depan si harga pasti turun tuh yang non-resmi. Sayangnya ya Xiaomi Indonesia malah diskontinue produk super gila itu. Ngelawak parah. Thank you MSI yang udah sponsorin video ini. Unitnya solid buat kalian yang memang pencinta balapan dan bisa dikombinasiin pake setir yang biasa dipake tretan untuk bikin konten balapan. Logitech G29. Gue Elu dari GTD. Sampai jumpa. abon aus. Bye. 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 Bye.